Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 21 Perlahan-lahan Kim Leng Chi melangkah maju dan naik ke panggung tingkat ketiga, sebegitu jauh kain kerudung mukanya belum lagi dibuka Gaya berjalannya sangat aneh, seolah badan halus yang hanya dapat berjalan di tengah kegelapan Perlahan-lahan ia mendekati Chow Liu Hiang lalu ia bicara bisik-bisik beberapa kalimat di tepi telinganya Ya, ku paham, terdengar Chow Liu Hiang berkata dengan lembut Meski kedua orang itu tidak memperlihatkan sesuatu gerakan tapi jelas mereka sangat akrab dan mesra Sungguh aneh, mengapa Kim Leng Chi bisa akrab dan mesra dengan Chow Liu Hiang Terbelalak lebar metoh tihoa, ia pandang kedua orang itu, entah heran, marah atau cemburu Tapi orang lain pun tiada yang bicara Padahal tokoh-tokoh perselatan ini biasa memerintah dan menjadi kepala Tapi sekarang mereka seakan-akan tidak berdaya, yang mereka turut adalah Chow Liu Hiang belaka Hakikatnya mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa Maka Chow Liu Hiang lantas berkata, tempat ini sangat berbahaya, kita tidak boleh tinggal lama-lama di sini Hayo kita mundur dulu Bagaimana dengan Goan Suwi Hu? Apakah kita tinggalkan begitu saja? Tanya Tio Sen Tempat ini adalah tempuk buntu, tempat mati, ia pun serupa kita, tiada jalan keluar lain, kata Chow Liu Hiang Tio Sen menghela nafas, ucapnya, semoga kita masih dapat menemukan dia Sio Oh, hendaklah kau cari bantan dua orang teman dan menggotong keluar Reng Lo Sian Sing dan kau Cu Tiang Kata Chow Liu Hiang kepada Oh Ti Ho A Tapi Oh Ti Ho A hanya mendengu saja sambil menatap si dia Chow Liu Hiang mengusat perlahan Koh Chin Hiat di pundak Ting Hang lalu katanya Dan ada lagi Ting Kong Cu ini, kembali Oh Ti Ho A hanya mendengu saja Dan kau pun ikut keluar saja bersama mereka, ujar Chow Liu Hiang sambil mengusap rambut si dia dengan mesra Si dia tampak keragu-ragu, katanya kemudian dengan perlahan, dan engka sendiri untuk sementara kita belum dapat meninggalkan pulau ini Aku masih harus mencari makanan dan air minum, jawab Chow Liu Hiang Sudah tentu ia pun masih harus mencari Go An Sui Hun Sebab tempat di mana ada makanan dan air minum, pasti di situ pula Go An Sui Hun berada Kembali si dia ragu-ragu sejenak, akhirnya ia mengangguk dan berkata dengan lembut Baiklah, kau harus hati-hati Ya, aku bisa menjaga diri sendiri, jawab Chow Liu Hiang Meski percakapan mereka tidak banyak tapi setiap kata penuh rasa kasih sayang Muka Oh Ti Hoa menjadi merah bukan merah jengah, tapi merah karena dongkol Tio Sam, kata Chow Liu Hiang pula, ku serahkan dia kepadamu, kau harus menjaganya dengan baik? Tentu, jawab Tio Sam Mendadak Oh Ti Hoa menjengek, mengapa tidakkah serahkan dia kepadaku? Apakah aku tidak dapat menjaga dia dengan baik? Belum lagi Chow Liu Hiang menjawab, cepat Tio Sam menanggapi dengan tertawa, kau menjaga diri sendiri saja repot Masa masih dapat menjaga orang lain Oh Ti Hoa melotot sekejap, mendadak ia melengos dan melangkah ke bawah sana Sang Surya sudah condong ke barat Namun cahayanya masih cerlang-cemerlang Ombak mendampar gemuruh pada batu karang yang berlumut dan menimbulkan gelembung putih memenuhi celah-celah karang Beberapa ekor burung terlihat beterbangan bermain ombak di bawah angkasanan biru Orang yang baru keluar dari kegelapan dan mendadak melihat sinar matahari yang terang, tentu saja merasa silau Dan terpaksa memejamkan mata, setelah kelopak mata, terusap sinar Seng Surya yang hangat Lambat laun baru terasa biasa dan dapat menikmati pula cahaya terang Tanpa terasa semua orang menarik napas panjang hawa udara terasa segar, terasa manis Perasaan setiap orang terasa lapang, terasa cerah Meski sekarang mereka berada di tempat buntu, di suatu pulau karang Tapi asalkan ada cahaya pasti ada juga harapan Wajah setiap orang tampak bersemangat kecuali seorang saja yaitu si dia Dia bersembunyi di balik batu karang yang terduh berjongkok di situ, kain kerudung hitamnya tetap belum mau dibuka Dia seakan-akan takut pada sinar matahari apakah dia sudah tak dapat menerima cahaya terang lagi? Sambil menatapnya tiba-tiba Oh Ti Hoa mendengus Seorang kalau tidak berbuat sesuatu kesalahan, mengapa mesti bersembuhi dan tidak berani bertemu dengan orang? Siapa yang kau maksudkan? Tanya Tio Sen Siapa yang kau maksudkan? Tentu kau tahu sendiri Dengusoh Ti Hoa Tio Sen tertawa karanya Ah, rupanya kau lagi cemburu Cuma cemburumu itu ngawur Cemburu kabur, huh Dan kau lagi kentut, kentut yang ngawur, kentut kabur Jawab Oh Ti Hoa Haha, kiranya kentut juga bisa kabur Cobalah kau beri contoh dengan kentutmu Kentutku tak dapat kau lihat Dia sudah berada di mulutmu Kata Oh Ti Hoa pula Semua orang merasa geli mendengar perang mulut kedua orang itu semuanya ingin tertawa Hanya si dia saja dia sedang menangis terguguk Mendadak Oh Ti Hoa menjengek Kalau mau menangis boleh menangis yang keras Mau tertawa juga tertawalah yang keras Hidup kera demikian barulah ada artinya Kalau bicara hendaklah sopan sedikit Kata Tio Sen Ku bicara sendiri peduli apa dengan mu jawab Oh Ti Hoa Ai, rupanya kau pun seekor kelelawar yang buta Ujar Tio Sen sambil menghela nafas gegetun Kau bilang apa damperat Oh Ti Hoa dengan gusar Ku bilang seharusnya sejak tadi kau tahu Tanpa nona ini saya umpama tidak dapat membedakan Harus juga dapat memperkirakannya Setelah menghela nafas lalu Tio Sen menyambung pula Baru sekarang ku tahu Yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah cinta Melainkan benci Lantaran ada cinta maka timbul cemburu Cemburu tidak saja dapat membuat orang jadi tolol Menjadi gila bahkan dapat membuat orang menjadi buta Oh Ti Hoa melenggong sambil menatap si dia Teng Sam Niu Muka Oh Ti Hoa menjadi merah seperti kepiting rebus Dengan kikuk ia berkata dengan tergagak Kembali aku salah terka Aku, aku memang berengsek Oh Ti Hoa memang sering berbuat kekeliruan Tapi setiap kali ia berani mengaku salah Dan inilah segi kebaikannya maka ada sementara orang merasa dia sangat menyenangkan Dengan tertawa Tio Sen berkata pula Setiap orang yang berbuat salah tentu akan mendapat makian Anehnya, hanya kau keparat ini saja yang lain daripada yang lain Hendak memaki kau saja orang merasa tidak sampai hati Hakikatnya Oh Ti Hoa tidak memusinkan apa yang diucapkan Tio Sen Ia sedang bergumam Jika bukan dia yang menyalakan api Lalu siapa ya? Aku pun bingung Jangan-jangan Hoa cincin kata Tio Sen Sejak tadi Koalem hanya diam saja Ia cuma melirik Oh Ti Hoa dengan mendongkol Sebab Oh Ti Hoa seolah sudah melupakannya Dalam waktu sesingkat ini memang terlalu banyak yang terjadi Sehingga siapapun tidak memperhatikan orang lain Apalagi cemburu memang dapat membuat orang menjadi buta dan pusing kepala Mendadak Koalem membuka suara Pasti bukan perbuatan Hoa cincin Akan tetapi, belum lanjut ucapan Tio Sam Segera Koalem menyambung Dia pembunuhnya Mana bisa berbalik membantu kita? Akan tetapi dimanakah Hoa cincin baru sekarang Tio Sam mendapat kesempatan menyambung ucapannya tadi? Dia pasti bersembunyi di suatu tempat dan sedang menanti kesempatan untuk membuat celaka orang lagi Kata Koalem dengan geram Tio Sam termenung sejenak lalu berucap pula Habis siapa? Jangun-jangan Noba Kim juga bukan? Dia tidak memiliki kungfu setinggi ini Ujaroh Ti Hoa Tapi Nona Kim juga menghilang Kata Tio Sam pula Mendadak Oh Ti Hoa melonjak bangun dan berseru Biar ku masuk ke sana untuk melihatnya Akan kau cari dia? Tanya Tio Sam Kau kira aku cuma memikirkan perempuan melulu teriak Oh Ti Hoa dengan menyongkol Kan si kutu busuk berada di dalam sendirian Dia harus menghadapi Goan Sui Hun dan juga melayani Hoa Chin Chin Mana boleh ku tinggal diam di sini Habis berkata Oh Ti Hoa lantas menerjang masuk lari ke dunia yang gelap sana Sekalipun dia tahu di sana adalah neraka Dia tetap akan menerjang ke sana Koalem menghela nafas Ucapnya dengan rawan Terhadap orang lain mungkin dia boleh tak acuh Tapi terhadap Chow Liu Hyang Dia memang lain daripada yang lain Ya sebab kalau Oh Ti Hoa yang tertinggal di dalam Tentu Chow Liu Hyang juga akan menerjang ke sana tanpa Menghiraukan bahaya apa yang akan dihadapinya Ujar Tio Sam Setelah menghela nafas Lalu ia menyambung pula Mereka berdua benar-benar sahabat karib Selamanya belum pernah kulihat persahabatan seperti mereka Terkadang aku pun tidak paham Kata Koalem Perangai mereka jelas tidak sama Mengapa mereka dapat menjadi sahabat sebaik ini? Malahan ku tahu mereka sering bertengkar Tio Sam tertawa katanya Biasanya mereka memang suka bertengkar dan saling busuk-membusuki Saling olok-berolok Tapi bila mana terjadi sesuatu perkara Maka akan tertampaklah persahabatan mereka yang sejati Kulihat kau pun bersahabat baik dengan mereka Ujar Koalem dengan tersenyum Tio Sam mendadak berubah menjadi menyengir Katanya, tapi sekarang aku kan lagi duduk berjemur matahari Di sini hal ini lantaran Cohliuhi yang telah banyak memberi tugas padamu di sini Mendapat tugas harus bekerja dengan setia Inilah persahabatan yang sejati Kata Koalem Tio Sam memandangnya lekat-lekat Ucapnya kemudian Kulihat kau pun tidak malu disebut sahabat baik mereka Sorot metu Koalem tampak sayu ucapnya dengan hampa Bukan saja sahabat baik Bahkan juga sahabat lama Koalem memang betul terhitung sahabat lama Oh Tioa dan Cohliuhi yang Meski kekasih lebih baik yang baru Tapi sahabat selalu lebih baik yang lama Sampai sekian lama Tio Sam termenung Kemudian ia berkata pula Kalau yang menyalakan api bukan Hoa Chin Chin Dan juga bukan Kim Leng Chi Lalu siapa aku pun tidak tahu Jawab Koalem Dahi Tio Sam tampak berkeringat Katanya, sejak mula hingga akhir hakikatnya Tidak pernah kulihat ada seorang yang demikian Lihainya tapi kenyataan memang terdapat seorang demikian Dia mengusap keringatnya lalu bergumam Apakah mungkin orang itu tak dapat dilihat oleh siapa saja? Padahal manusia itu terdiri dari darah, daging dan tulang Asalkan manusia, orang lain pasti dapat melihatnya Di dunia ini tidak mungkin ada orang yang dapat menghilang Yang tak dapat terlihat hanya arwah sukma, badan halus Koalem termangu-mangu memandangi lautan yang lepas bebas sana Ucapnya perlahan Jika benar ada roh yang kelihatan di sana Bisa jadi mereka, mereka Dia tidak menyelesaikan ucapannya Sebab tidak berani mengutarakan perasaan ini Para tokoh persilatan itu semula berdiri jauh di sana Kini mendada ada beberapa orang mendekat kemari Seorang di antaranya berkata Kami pun akan masuk ke sana Coh yang suai telah banyak berbuat bagi kami Tidak boleh kita tinggal diam di sini Menyaksikan beliau berjuang mati-matian Kata pula seorang lain Tapi Koalem lantas menggeleng Ucapnya, ku kira Lebih baik kalian tetap tinggal saja di sini Sebab apa tanya seorang? Koalem berpikir sejenak Tiba-tiba ia bertanya Apa di antara kalian ada yang membawa sesuatu benda yang mudah terbakar? Tidak ada, jawab orang itu Sesuatu benda yang mudah menyalakan api pada waktu kami mendarat di sini Sudah lantas dirampas Seorang tua kurus kering menyambung dengan gegetun Sampai kertas penyulut api tendakau juga dirampas Apalagi benda lain Orang tua ini sedemikian kurus Sehingga kedua tangannya kelihatan Tinggal kulit membalut tulang mirip kayu kering Gigi nya kelihatan coklat Jelas karena nyandu mengisap tembakau Mungkin sudah dua hari dia tidak udut Maka demi menyebut tembakau ia menjadi ketagihan Biji lehernya lantas naik turun Sedangkan mulut terasa kering dan pahit Rasanya tidak udut Lebih susah daripada tidak makan nasi Koalem juga menghela nafas Katanya, ong loyacu sudah berumur dan terhormat Mengapa tidak tinggal di rumah dan hidup senang Tapi justru ikut datang tersiksa ke tempat begini Memangnya apa tujuanmu air muka si kakek berubah pucat Ia berdehem lalu menjawab Dari mana, dari mana nona dapat mengenali diriku nama Engjiao Bun, perguruan Cakarelang Sudah terkenal berpuluh tahun yang lalu Setiap orang kangung biarpun tak kenal ong loyacu Asalkan melihat kedua tanganmu Pasti dapat menerkanya Kakek kurus kering ini memang betul Tokoh utama engjiao bun di soasai Kyuhian Ing-liong ong Tian Siu Sudah dua puluh tahun yang lalu ia pensiun Kedudukan ketua engjiao bun diserahkan Kepada keponakannya yang bernama ong Wiqiat Sudah lama dia hidup tentram di rumah Dan jarang bergerak di dunia kangung Orang yang pernah melihat wajah aslinya juga tidak banyak Siapa tahu dia bisa muncul di pulau kalong ini Karena itu, demi mendengar kakek kurus kering ini Adalah tokoh Cakarelang sejati ong Tian Siu Serem tak semua orang sama memandangnya Lama juga ong Tian Siu tercengang Akhirnya ia berdehem pula dan berkata He he, usia nona masih muda belia Tapi ternyata berpandangan tajam bersungguh hebat Melihat itu barulah Tio Sam percaya Orang ini memang tokoh-tokoh persilatan Tapi di antara mereka sendiri tidak saling mengenal Maklum, biasanya mereka menjagoi daerah masing-masing Dengan sendirinya jarang keluar Sehingga kesempatan untuk bertemu juga tidak banyak Hal ini pun memperlihatkan Kergoan Sui Hun Mengundang tetamunya memang terencana rapi Tetamu yang diundangnya terdiri dari tokoh-tokoh berbagai daerah Yang satu sama lain tidak saling kenal Sebab kalau tetamu yang saling kenal Biarpun tidak dapat melihat dalam kegelapan Suaranya tentu juga dapat dikenali Agaknya ong Tian Siu tak menyangka Asal usulnya akan dibongkar oleh seorang nona yang muda belia Diam-diam ia menyesali dirinya yang usil Kalau dirinya tidak ikut-ikutan bicara Tentu tak akan dikenali Selagi ia hendak mencari kesempatan menyingkir Tiba-tiba seorang lelaki kekar bergodek Tampil dari kerumunan orang banyak dengan sorot metel Tajam ia tetap si kakek dan berkata Kiranya Cu Sian Sing itu adalah ong Tian Siu Ong Lo Ya Chu pantas Tian Ho Kong Chu bersikap sungkan pada Cu Sian Sing Ong Tian Siu berkerut kening Katanya, siapa anda? Rasanya kita belum pernah kenal Lelaki godek tak menjawab katanya pula Ong Lo Ya Chu tidak hidup senang di rumah Tapi jauh-jauh datang kesini Apa tujuanmu adalah untuk mendapatkan beberapa botol racun keluarga Tong dari sujuan itu kembali air muka Si kakek Ong berubah, jawabnya dengan bengis Sesungguhnya siapa anda hektometer Ong Lo Ya Chu kan tidak perlu tanya siapa Dari ku jengek lelaki itu Chai Hei hanya ingin mohon penjelasan Mendadak Ku Alem bergelap tertawa dan berkata Haha, agaknya Ong Lo Ya Chu sudah lama tidak berkecimpung di dunia Kangou Maka tidak kenal lagi pada orang gagah utara daerah Kuantang Masa wajah khas Cibin Set Bin, malaikat maut muka ungu Gui Samya juga tidak kenal lagi aha Kiranya Gui Heng Leong Gui Samya adanya Ong Tian Siu menengadah dan tertawa Benar-benar mengagumkan Sungguh sudah lama ku kagumi namamu Mendadak suara tawanya berhenti Kedua matanya yang semula tampak buram seketika memancarkan sinar tajam Ia melototi Gui Heng Leong dan menjengek Sudah lama ku dengar Gui Samya banyak mendapat rejeki Sekarang telah menjadi cukong dan dua buah peternakan kuda besar Istri cantik dan selir tak terhitung banyaknya Setiap orang Kangou merasa iri kepada keberuntunganmu Sekarang mengapa juga susah payah datang ke sini Air muka Gui Heng Leong kelihatan berubah juga Katanya, ini kan urusan pribadiku dan tidak ada sangkut Urusan pribadi katamu selah Ong Tian Siu Kukira kedatangan Gui Samya adalah ingin mendapatkan rahasia Hwe Heng Leong Bukiam Hoat kebanggaan Koh To Jin Betul tidak ucapan ini rupanya menarik perhatian orang banyak Serem tak pandangan mereka beralih ke muka Gui Heng Leong Memandang bekas luka di bawah ujung metuk kirinya Bekas luka itu menggaris dari ujung metuk kiri melintang ke pipi sebelah kanan Cuma wajah Gui Heng Leong memang hitam keungu-unguan Sehingga bekas luka itu hampir tidak kelihatan Kalau tidak diamat-amati dengan cermat Bekas luka itu memang mempunyai kisah tersendiri bagi Gui Heng Leong Belasan tahun yang lalu Di dunia Kang Ong terkenal seorang pengha To Jin yang aslinya si Koh dari Pah San Betapa tinggi ibadah To Jin ini dalam agama kuranglah jelas Yang pas cilmu pedang Hwe Heng Leong Bukiam Hoat belum pernah ketemu tandingan yang berarti Selama hidup Koh To Jin hanya menerima seorang murid dari keluarga swasta Si Leong bernama Gim Siong Meski ilmu pedang si murid belum mewarisi seluruh kemahiran Sang Guru Tapi kebesaran pribadinya cukup terkenal dan terpuji di dunia Kang Ong Selama hidup Leong Kim Siong juga tidak pernah bermusuhan dengan orang Cuma satu kali ketika dia mencari bahan obat-obatan di luar perbatasan Sebelah utara tembok besar biasanya dianggap luar perbatasan negara pada zaman itu Kebetulan ia memergoki seorang begal yang sedang melakukan kejahatannya Begal itu tidak cuma merampas harta benda saja Bahkan hendak merampas kehormatan Sang Gadis Begal itu ialah Gui Heng Leong ini Bekas luka di mukanya adalah tinggalan pedang Leong Kim Siong Konon Gui Heng Leong telah bersumpah di depan Leong Kim Siong bahwa selanjutnya dia pasti akan cuci tangan dan tak berani lagi berbuat jahat Karena itulah Leong Kim Siong mau mengampuni jiwanya Kemudian begal besar itu telah berubah menjadi pemilik dua perusahaan peternakan kuda besar Tampaknya dia benar-benar telah memperbaharui hidupnya ke jalan yang baik Akan tetapi, jika dia benar-benar telah menjadi orang baik, menjadi pengusaha yang terhormat Untuk apa pula dia datang ke Pulau Kalong ini Maka begitu ucapan Ong Tian Siu tadi dikemukakan Seketika semua orang pun mafhum akan maksudnya Kiranya pembaharuan hidup Gui Heng Leong seperti janjinya kepada Leong Kim Siong itu cuma pura-pura belaka Tampaknya dia telah menjadi pengusaha peternakan besar Tapi selama ini belum pernah melupakan sakit hatinya Senantiasa ia mencari akal untuk menuntut balas Tapi ia pun dijeri terhadap ilmu pedang Leong Kim Siong yang lihai Maka kedatangannya ke Pulau Kalong adalah ingin membeli rahasia HWEH Leong Bu Kiam Hoat Soal balas-membalas di dunia Kang Ong sebenarnya perkara biasa Tapi manusia munafik yang tak menepati sumpah yang pernah diucapkannya pasti akan dipandang hina oleh siapapun Karena itulah semua orang sama melototi Gui Heng Leong dengan sorot met menghina Wajah Gui Heng Leong yang memang keungu-unguan itu bertambah kelam dengan gemas Sia menjawab, ya, sekalipun kedatanganku ini adalah untuk mendapatkan rahasia pasan Kiam Hoat Lalu kau mau apa? Sebaliknya bagaimana pula denganmu aku kenapa jenge Ong Tian Siu? Mukanya tampak makin pucat Hektomekar, mencuri belajar kungfu orang lain untuk kemudian digunakan menuntut balas kepada orang itu Memang tergolong rendah, tutur Gui Heng Leong Tapi sedikitnya perbuatan begitu tidak lebih kotor daripada mencelakai orang dengan racun Bahkan mengalihkan perbuatan sendiri untuk memfitnah keluar tong Ong Tian Siu menjadi gulsar Teriaknya, siapa yang kau maksud Gui Heng Leong tidak menggubris? Sebaliknya ia menyapu pandang sekejap kepada orang banyak Lalu berkata, apakah para hadirin tahu siapakah tokoh utama, ksatria besar, jago nomor satu di dunia ini bun, sastra, sipil, tidak ada yang nomor satu, bu, silat, militer, tidak ada yang nomor dua Demikian pameo yang terkenal di halayak ramai Jago nomor satu siapapun juga ingin mendapatkan perdikat ini Tapi kalau sebutan itu benar-benar sudah diperolehnya maka celakalah dia, takkan pernah habis halangan yang harus dihadapinya Maklumlah, barang siapa mendapat perdikat tersebut Pasti ada orang lain yang tidak terima dan akan berusaha dengan segala daya upaya untuk merebut gelar itu Selama beratus-ratus tahun ini, di dunia kangung sudah banyak melahirkan tokoh ternama dan jago terkenal Entah sudah berapa banyak satria atau pahlawan yang telah melakukan hal-hal yang menggemparkan dan menjadi bahan cerita orang Tapi orang yang benar-benar cocok untuk mendapat perdikat jago nomor satu dan membuat orang takluk lahir batin Sebegitu jauh ternyata tiada terdapat seorang pun Dengan sendirinya pernyataan Gui Heng Leong tadi membuat semua orang saling pandang dengan bingung Tiada seorang pun yang dapat menjawab dan tiada yang tahu siapa yang dimaksud Ada seorang di antaranya berkata sambil melirik Tio Sam sekejap Apakah Coh Yang Suwe yang kau maksudkan Coh Yang Suwe suka menolong orang merampas yang kaya membantu yang miskin Orang yang pernah menerima pertolongannya sukar dihitung jumlahnya Betapa tinggi ilmu silatnya dan betapa cerdik tindak tanduknya bahkan sukar diukur Sudah tentu beliau adalah seorang ksataya, seorang pahlawan sejati cuma Dia menarik napas panjang, lalu menyambung pula Perdikat jago nomor satu di dunia Mungkin Coh Yang Suwe sendiri pun tidak berani menerimanya Segera beberapa orang berseru Jika Coh Yang Suwe saja tidak cocok mendapat perdikat itu Habis siapa yang sesuai lalu ada lagi yang berseru Coh Yang Suwe pernah menyapu bersih perusuh-perusuh di padang pasir Pernah mengalahkan Cio Koan Im Pernah menundukkan Cui Bonio Nio Dan masih banyak lagi prestasinya Betapa gagah dan luhur beliau Kecuali Coh Yang Suwe Siapa pula yang sanggup melakukan hal begitu betul Tukas lagi yang lain Tidak usah soal lain Melulu kejadian di Pian Huk Tsu sekarang ini Siapa yang tidak kagum Terhadap apa yang telah diperbuat Coh Yang Suwe Siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan Di Agui Heng Leong menghelana pas katanya Sudah tentu Cai He juga sangat kagum terhadap Coh Yang Suwe Cuma yang kemaksudkan Mendadak Seperti mulur lebih panjang Ruas tulang seluruh tubuhnya berkeriutan Seperti bunyi kacang digoreng Meski para jagoi yang hadir Sudah lama mendengar Kufu Kiu Hian Ing Leong Ong Tian Siu sangat tinggi Tapi sebenarnya sampai di mana kemahirannya Tiada seorang pun yang tahu Kini melihat betapa hebat serangannya itu Barulah semua orang merasa terkejut Mereka menduga bila mana serangan sudah dilancarkan Maka untuk selamanya Gui Heng Leong Tak ada kesempatan lagi untuk bicara Lantas siapakah jago nomor satu di dunia yang dimaksud Gui Heng Leong itu Mengapa Ong Tian Siu tidak memberi kesempatan padanya untuk omong Meski semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik persoalan ini Tapi siapapun tidak ingin mencari gara-gara dan ikut campur Apalagi mereka pun tiada yang yakin dapat mengalahkan Eng Jiao Ceng Ong Tian Siu yang lihai itu Tiba-tiba muncul dua orang, satu kanan dan satu kiri Seperti tidak sengaja mereka menghadang di depan Ong Tian Siu Ya, anggaplah dia sedang kentut Tapi apa jeleknya jika kita mendengarkan apa yang akan dikentutkannya Kata orang yang di sebelah kiri Orang yang di sebelah kanan lantas menukas Betul, kentut yang berbunyikan tidak berbau Kentut yang berbau justru yang tidak berbunyi Maka kukira kentut yang dapat kita dengar nanti Rasanya takkan terlalu bau, perawakan dan muka kedua orang ini Ternyata serupa seperti pinang di belah dua Mungkin mereka adalah saudara kembar Muka sama-sama bulat, badan buntak kalau bicara juga cengar-cengir Malahan kalau tertawa keduanya sama-sama mempunyai dekik pada pipi masing-masing Yang satu dekik di pipi kiri dan yang lain dekik di pipi kanan Dilihat dari potongan mereka, bila mana tangan mereka memegang sui poa Maka mereka pasti akan disangka sebagai juru buku pada rumah makan atau juru taksir pada rumah gadai Potongan orang-orang ini baik dipandang dari kanan ke kiri maupun dilihat dan atas ke bawah Mustahil kalau ada orang dapat menemukan sesuatu tanda bahwa mereka memiliki kufu yang hebat Akan tetapi anehnya, setelah Ong Tian Siu melihat kedua orang ini Kedua tangannya yang sebenarnya sudah siap menyerang perlahan-lahan dijulurkan lagi ke bawah Lalu ia berdehem dan berkata Baiklah jika kalian bersaudara ingin mendengar kentut Bolehlah dia suruh coba-coba perdengarkan kentutnya Kedua orang itu terbahak berbareng dan berkata Betul, nah kalau mau kentut hayolah lekas kentut dengan gusar Gui Heng Liong melotot kepada mereka tapi cuma melotot sekejap saja Rasa gusarnya segera pula lenyap Cepat ia berpaling lagi ke arah lain Seakan-akan khawatir bila mana memandang lebih lama lagi mungkin matanya akan buta Semua orang merasa heran mengapa Ong Tian Siu dan Gui Heng Liong begitu juri terhadap kedua orang bersaudara ini Masakah badan mereka yang buntah itu mampu melawan Eng Giao Kang yang lihai? Tapi lantas Kualem berkata dengan tertawa Kalian bersaudara memang benar-benar barang tulen Harga pas tua muda tidak ditipu Sungguh hebat, sungguh kagum Istilah barang tulen harga pas dan tua muda tidak ditipu adalah istilah yang bisa digunakan oleh toko besar dan ngarung kecil Yaitu hanya istilah perdagangan untuk menarik pembeli Soal betul apa tidak kata-kata propaganda yang ditonjolkan itu sudah tentu sukar untuk bisa dipercaya Akan tetapi setelah semua orang mendengar kedua kalimat tadi, mereka terperanjat Kedua kalimat tadi justru nama julukan kedua orang bersaudara tadi Yang sebelah kiri adalah kakak seci, duit, bernama potcoan, tidak untung, dan berjuluk hawe ecin kesik, barang tulen harga pas Dan yang sebelah kanan adalah adiknya, bernama Ciput Yeau, duit tidak mau, dan berjuluk tongsoh bugi, tua muda tidak ditipu Orang Kangau bila mana mendengar nama kedua bersaudara ini andaikan tidak ketakutan setengah mati tentu Juga akan pegang kepalanya sendiri dengan rat karena khawatir kepalanya akan lenyap Maklum, meski kedua orang ini memang tengkulak tapi yang dijual belikan bukan sembelarang dagangan Yang dijual belikan justru adalah kepala manusia Kepala manusia jahat Maka dengan was-was Gui Heng Liong berkata, ksatria utama dan jago nomor satu yang kemaksudkan ini Kukira kalian bersaudara pasti sudah tahu Meski Gui Heng Liong sedang bicara dengan kedua orang itu tapi yang dipandang adalah tangan sendiri suatu tanda betapa jerinya kepada mereka Cilotoa yang tidak mau untung itu lantas berkata dengan tertawa Tapi, orang yang kami kenal belum pasti seluruhnya ksatria sejati, apalagi jago nomor satu segala Betul, yang kami kenal mungkin ksatria gadungan lebih banyak daripada jago tulen, tukas cilogi yang tidak mau duit Gui Heng Liong pura-pura tidak paham sindiran itu Ia berkata pula, pada 20 tahun yang lalu, sebabnya Ong Tian Siu mau menyerahkan kedudukan ketua kepada keponakannya Justru lantaran ksatria besar itu telah menemukan sesuatu perbuatan busuknya Maka terpaksa dia bertindak begitu dan mengundurkan diri Wah, ceritamu terasa rada menarik juga, ujar Cilotoa Rasanya tidak banyak orang yang dapat memaksa Ong Loh Yacu mundur dari kedudukannya Sebenarnya ksatria besar itu pun sudah lama tidak muncul di Kang Ou Cuma akhir-akhir ini Chai Hei mendengar kabar bahwa beliau merasa terlalu iseng dan ada maksud muncul kembali di dunia ramai Tutur Gui Heng Liong pula Oh, jangan-jangan Ong Loh Yacu juga bermaksud menuntut balas padanya kata Cilogi Kalau bicara tentang ilmu silat, sebenarnya 10 orang Ong Tian Siu juga tak dapat dibandingkan dengan satu jarik satria besar itu Kata Gui Heng Liong, tapi dia justru mengetahui bahwa ksatria besar ini pada permulaan tahun depan pasti akan berkunjung dan mencarinya Maka lebih dulu Ong Loh Yacu lantas mengundang Tong Tai Sian Sing dari Sujuan serta beberapa tokoh terkemuka lain agar menghadiri perjamuan tahun baru di kediamannya Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula dengan gemas Disinilah dia ingin membeli racun keluarga Tong Tujuannya hendak menaruh racun di dalam arak untuk membunuh satria besar tadi Habis itu yang akan difitnah sebagai peracunnya ialah Tong Tai Sian Sing Mendada Ong Tian Sui menengadah dan bergelak tertawa Keras serunya, hahaha, kentut bocah ini bukan saja nyaring bunyinya, bahkan baunya tidak kepalang Apakah para hadirin masih berminat mendengarnya lagi? Apakah para hadirin tidak merasa ocahannya itu cuma karangan belaka? Coba pikir seumpama benar orang si Ong itu bernilai begitu Lalu dari mana keparat si Gui ini mendapat tahu soalnya aku sudah bertemu dengan ksatria besar itu Sudah ku ketahui beliau akan pergi mencarimu Ku tahu pula kau telah mengundang Tong Tai Sian Sing sebagai tamu pendamping Lalu ku tahu pula kau telah membeli racun keluarga Tong di sini Gui Heng Leong terkekeh-kekeh Lalu menyambung pula, berdasarkan serangkaian perbuatanmu ini Bila mana tak dapat ku terka maksud jahatmu Kan percuma selama berpuluh tahun aku berkesimpung di dunia kangau Dengan tertawa cilotoa menukas Cuma sayang, kau bicara berteletelah seperti nenek bawal Sampai saat ini nama ksatria itu belum lagi kau sebut Ksatria besar yang ku maksudkan itu ialah ketnatai kibun Perguruan panji besar pendekar besar yang tiada bandingannya Jago nomor satu di dunia, Ti Tai Hiap, Ti Tiong Tong Demikian sekata demi sekata Gui Heng Leong menjelaskan Ti Tiong Tong Demi mendengar nama ini mendadak suasana menjadi Yosunyi senyap semua orang sama menahan napas Kisah pendekar besar Ti Tiong Tong pada seri ke-6 akan terbit Selama ratusan tahun ini kalau ada seorang tokoh perselatan yang benar-benar dihormati dan dikagumi Serta pantas mendapat perdikat nomor saru di dunia Maka orang itu adalah Ti Tiong Tong Lalu terdengarlah orang banyak menghela napas panjang Sampai agak lama barulah cilotoa mengembuskan napasnya Lalu bertanya pula Anda kenal Ti Tai Hiap lantaran nama Ti Tiong Tong Panggilannya kepada Gui Heng Leong seketika berubah menjadi sungkan pula Ken, kenal sudah tentu kenal Dia mengulangi beberapa kali kata-kata kenal itu Lalu air mata pun bertucuran Seorang lelaki perkasa seperti dia juga menangis seperti anak kecil Meski tampaknya menggelikan Tapi dalam hati Para hadirin samar-samar dapat menerka Pasti antara orang si Gui ini dengan Ti Tai Hiap ada hubungan yang luar biasa Selang agak lama Tiba-tiba Gui Heng Leong berseru Aku Gui Heng Leong ini orang macam apa Masa berharga untuk berkenalan dengan Ti Tai Hiap? Akan tetapi Akan tetapi Kalau tiada Ti Tai Hiap apakah sekarang terdapat orang si? Gui seperti diriku ini Jiwaku justru diselamatkan oleh Ti Tai Hiap sendiri Dia mengertak gigi dan menyambung pula Tentunya para hadirin mengira Liu Gim Song yang sengaja mengampuni jiwaku hingga orang si Gui dapat hidup sampai sekarang Padahal kalau tidak ada Ti Tai Hiap Mana, mana mau orang si Liu itu memberi Sampai di sini suaranya menjadi serak dan napas terengah-engah Mendadak ia menerjang maju terus menjotos muka Ong Kian Si Yu Kedua ci bersaudara saling mengedit mata Berbareng mereka lantas menyurut mundur Dengan tertawa ci Pui Chuan berkata Baru sekarang ku tahu duduk perkaranya Rupanya Liu Gim Song mau mengampuni jiwamu adalah karena permintaan Ti Tai Hiap dan sama sekali bukan keputusan Liu Gim Song sendiri Makanya orang si Gui selama ini tetap dendam kepada Liu Gim Song dan tetap bermaksud menuntut balas padanya Tukas Cipet Yau Ti Tai Hiap memang terkenal dingin di luar, panas di dalam Terhadap orang paling jahat sekalipun dia tetap memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri Dalam hal ini dia memang sama dengan Co Hyang Swee Ujar Cipet Chuan Ya, jika bukan walas asih Ti Tai Hiap Mana bisa Ong Loyacu dan Gui Samia hidup sampai sekarang sambung Cipet Yau Cuma sayang, ada sementara orang memang tidak pernah melupakan budi pertolongan orang Dan senantiasa mencari jalan untuk membalas kebaikannya Tapi ada setengah orang lain yang tidak tahu budi kebaikan dan lebih rendah daripada hewan Kata Cipet Chuan pula Semula ku kira yang lebih rendah daripada hewan ialah Gui Samia Siapa tahu dugaanku ternyata keliru Orang yang lebih rendah daripada hewan justru ialah Ong Tiansiu Sambung Cipet Yau Nah, Gui Losam, kata Cipet Chuan Silakan kau turun tangan Bila mana cakarnya berani menyentuh seujung rambutmu Biar kami ganti rugi padamu dengan kepala kami Dalam pada itu Ong Tiansiu dan Gui Heng Leong sudah saling gebrak belasan jurus Eng Jiao Kang yang diperlihatkan Ong Tiansiu memang sangat liai Gui Heng Leong tampak terdesak hingga sama sekali tak mampu balas menyerang Tapi demi mendengar ucapan Cipet Chuan itu Seketika terbangkit semangatnya Wut-wut, serentak ia menghantam dua kali Yang digunakan adalah jurus serangan mati-matian tanpa memikirkan keselamatan sendiri Memang, kalau Cilotoa sudah memberi dukungan Apalagi yang perlu ditakuti? Dan Ong Tiansiu seketika terdesak mudur karena pukulan Gui Heng Leong itu Malahan orang si Gui itu terus mendesak maju Kembali ia menjotos dua kali Jotosan yang keras Sebaliknya pertahanan sendiri jadi terbuka Peluang itu tidak disiasiakan oleh Ong Tiansiu Tangan kirinya menangkis jotosan lawan tangan kanan Lantas mencengkeram hulu hati Gui Heng Leong inilah jurus maut cakarelang sakti yang ditakuti orang Karena sudah mendapat jaminan dari Cilotoa Maka Gui Heng Leong hanya menyerang tanpa bertahan Dia sendiri menjotos Untuk menarik kembali pukulannya sudah tidak keburu lagi Tampaknya jiwanya pasti akan melayang Untunglah pada saat itu mendadak Ciput Coan berseru dengan tertawa Eh, apakah Ong Loyacu benar-benar menghendaki kami mengganti rugi Gui Samya dengan kepala kami belum habis ucapannya Tau-tau dada Ong Tiansiu dengan telak kena ditonjok oleh Gui Heng Leong sehingga terhuyung-huyung ke belakang Darah segar tersembur dari mulutnya Padahal jelas kelihatan Gui Heng Leong yang akan celaka Siapa tahu Ong Tiansiu yang kena tonjok malah Sebagian orang merasa bingung dan tidak tahu mengapa bisa terjadi begitu Apt orang-orang yang berdiri di depan dapat melihat jelas ketika Cilotoa bicara tadi Jari Cilogi mendadak mencintik ke depan Kri terdengar bunyi mendesin perlahan dan mendadak Ong Tiansiu menarik tangannya Kesempatan itu digunakan Gui Heng Leong untuk menyarankan hantamannya di dada lawan Metsu Gui Heng Leong sudah merah sambil berteriak kalap ia menubruk maju pula Tak tersangka, tiba-tiba Ong Tiansiu melejit ke atas dan melayang lewat di atas kepala Gui Heng Leong sambil membentak Cilotoa, lekaskah suruh dia berhenti Memangnya kau kira aku tidak tahu apa maksud tujuan kedatanganmu sambil bicara tampak darah segar masih mengucur dari mulutnya Dengan tertawa Cilotoa menjawab, aku memang orang dagang kedatanganku kesini dengan sendirinya adalah untuk jual beli Cuma sayang tadi aku belum berhasil membeli apa-apa terpaksa sekarang ku beli saja kepalamu Sambil bicara dan tertawa, kakinya melangkah maju, mendadak menyerang tiga jurus Hanya tiga jurus saja, seketika Ong Tiansui tergesak dan tidak sanggup balas menyerang Orang yang kelihatan ramah, pedagang yang baik budi ini, jurus serangannya ternyata sangat cepat dan ganas Bahkan jauh lebih keji daripada Cilbin Setsin Gui Heng Leong yang biasa membegal dan membunuh itu Ong Tiansiu memang sudah terluka karena tonjokan Gui Heng Leong tadi tentu saja Sekarang tambah payah mendadak ia berteriak dengan suara parau Naga angkat kepala, baru sempat berucap kata-kata ini Tau-tau ujung jari Ciput Coan sudah sampai di depan dadanya Apabila sampai Hiacu tertutup, jangan harap ia akan bisa buka mulut lagi Bahkan jiwa pun mungkin akan melayang Akan tetapi cukup dua-tiga kata tadi sudah membuat air muka empat orang berubah hebat Serentak empat orang itu bergerak, dua orang menubruk Ciput Yeau, dua orang lagi menerjang Ciput Coan Keempat orang ini mestinya tidak saling kenal, tapi sekarang mendadak turun tangan serentak Ketika Ciput Coan merasa angin pukulan menyambar dari belakang ilmu silat penyerang ini tidak lemah Terpaksa ia harus menjaga diri dan membatalkan serangannya kepada Ong Tian Siu Terlihat tubuhnya yang gemuk bunta itu terus mendak ke bawah dan menggelinding ke samping seperti bola Siapa kalian? Berani kalian membantu lawan titai Hiacu mentak Ciput Coan dengan bengis Bentuk kedua orang yang mengerubuti Ciput Coan itu agak luar biasa Yang satu bermuka lonjong seperti muka kuda, tubuhnya tinggi kurus Sedang seorang lagi berkaki panjang Tenaga pukulan si muka kuda sangat hebat sebaliknya gerak-gerik si Pincang terlebih lincah dan gesit Baru Ciput Coan berucap tadi, si Pincang sudah memberondong dia dengan tiga pukulan dasyat Locu bernama N.Y.O. Piaunah kau paham teriak si muka kuda Rupanya dia orang sujuan, maka setiap bicara suka menggunakan istilah locu, bapakmu, dan anak kura-kura segala Hahaha, kiranya kau seru Ciput Coan terbahak-bahak Berbareng sebelah tangannya menebas ke perut si Pincang Cepat si Pincang menyurut mundur sambil berseru kepada si muka kuda N.Y.O. To'ako kau serang bagian atasnya, baik dan kau serang bawah Belum habis ucapan si muka kuda yang mengaku bernama N.Y.O. Piaunah itu sekonyong-konyong sikut si Pincang kena menyodok bagian perutnya Tentu saja N.Y.O. Piaunah tidak menyangka si Pincang berbalik akan menyerangnya Malah keruan ia tersikut dengan telak ia terhuyung-huyung Saking sakitnya, ia menungging sambil memegang perutnya, keringat dingin pun merembes keluar Kau, kau anak kura-kura, apakah kau sudah gelap teriaknya dengan parau Setelah berhasil menyikut perut N.Y.O. Piaunah segera si Pincang menubruk Ciput Coan lagi sambil menjenek Dan Cai Hai bernama Tanggok, hah bagus kiranya kau teriak N.Y.O. Piaunah Sambil merahung murka segera ia hendak menerjang orang Tapi baru dua-tiga langkah ia lantas jatuh terguling rupanya perutnya masih kesakitan hingga tidak sanggup berdiri lagi Nah, Cilotoa sekarang tentunya kau paham bukan kata Tanggok Jika aku paham apakah kau bermaksud kabur lagi Jawab Ciput Coan dengan tertawa Lambat atau cepat kita tuh harus bikin penyelesaian Daripada berlarut-larut kenapa tidak sekarang saja dibereskan ujar Tanggok Betul, lebih baik dibereskan sekarang saja Nah, serahkan saja jiwamu demikian Mendadak seorang mementak terus menerjang maju Sekaligus ia hantam beberapa kali ke punggung Tanggok Karena muka belakang menghadapi musuh Seketika Tanggok menjadi kebuakan tampaknya cukup dua-tiga kali gebrak lagi dia pasti akan roboh Untung pada saat itu juga tiba-tiba seorang berteriak Tanyotoa, orang Sici ini serahkan saja kepadaku Rada janggal juga, orang-orang ini mestinya tidak saling kenal Tapi entah mengapa mendadak saling labrak Bahkan serangan yang dilontarkan adalah serangan mematikan dan tanpa kenal Ataupun seolah-olah ada dendam kesumat antara mereka Tio Sam sampai ke Sima menyaksikan perubahan yang tak terduga ini Kualem juga termangu-mangu sambil menggigit bibir Katanya kemudian dengan menyesal Semuanya gara-garaku Jika tidak kubongkar asal usulong loyacu Tentu takkan terjadi hal demikian Tio Sam heran juga tanyanya Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka kan tidak saling kenal Mengapa bis saling gempur dan saling labrak dengan mati-matian Begini ku kira di antara orang-orang ini Pasti ada persoalan yang rumit Meski masing-masing tidak saling kenal Tapi begitu mengetahui asal usul lawan Maka dilabraknya mati-matian tanpa kenal Ampun, setelah berpikir sejenak Lalu Kualem menyambung pula dengan menyesal Bisa jadi semua ini memang sengaja diatur oleh Gui Heng Leong Dia sengaja mempertentangkan mereka Agar dia sendiri dapat menguasai mereka Tapi ada hubungan apa antara mereka? Tanya Tio Sam Siapa tahu jawab Kualem Tadi Ong Tian Siu mengucapkan sesuatu Kau bisa mendengar tidak? Tanya Tio Sam pula Ya, dia seperti berseru naga angkat kepala Begitu jawab Kualem Betul aku pun mendengar dengan jelas Cuma tak dapat menerka apa arti ucapannya itu Kualem berpikir sejenak katanya Kemudian, menurut perhitungan tanggal Katanya di GWJJ tanggal 2 bulan-bulan 2 Naga angkat kepala Mungkinkah yang dimaksud adalah suatu waktu dan hari tertentu? Hari tertentu Umpama hari tertentu Yang dimaksud tentu juga masih ada arti lainnya Betul, kalau tidak Mana bisa terjadi pertarungan semit dan saling labrak Setelah mendengar kata-kata Ong Tian Siu? Kau kira apa? Apa arti kata-kata Ong Tian Siu itu? Tanya Tio Sam Bisa jadi ada orang telah menentukan Akan berbuat sesuatu yang sangat dirahasiakan pada hari yang disebut Dan antara mereka sedikit banyak ada hubungannya Dan tan persoalan itu Mungkinkah juga mereka sudah berjanji pada hari yang ditentukan itu Akan diperebutkan sesuatu barang Kalau sekarang bisa saling bertemu di sini Lebih baik saling labrak saja daripada menunggu lebih lama Betul apa yang diucapkan Tan Gok tadi jelas mengandung Maksud begitu Tio Sam menghela nafas panjang Ucapnya Dalam keadaan sekarang Kita seharusnya bersatu padu dan bantu-membantu untuk menghadapi musuh yang sama Tapi mereka malah saling labrak sendiri Bila mana diketahui Goan Sui Hun Dia pasti akan sangat senang Koalem juga menghela nafas panjang Gumamnya Bukan mustahil dia sudah mengetahuinya Tio Sam melirik pertarungan tanpa teratur antara orang-orang itu Katanya pula Ya bisa jadi semua ini memang sudah diatur oleh Goan Sui Hun Waktu untuk kedua kalinya Oh Ti Hoa masuk ke dalam terowongan pulau yang gelap Bulita ini dia sudah dapat menguasai perasaannya dan jauh lebih tenang daripada waktu masuk pertama kalinya Sebab sekarang dia sudah jauh lebih paham keadaan dan seluk-beluk di dalam terowongan itu Gelap keadaan masih tetap gelap bulita Oh Ti Hoa terus merambat ke depan menyusuri dinding batu dengan harapan akan dapat melihat setitik sinar api yang dipegang Chow Liu Hiang Akan tetapi ia tidak melihatnya dan juga tidak mendengar suara apapun Suasana yang menakutkan timbul pula bersama dengan datangnya kegelapan Baru sekarang Oh Ti Hoa merasa dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa atas tempat ini Dia tidak tahu masih berapa banyak orang yang bersembunyi di sini Berapa pula setan iblis yang gentayangan Dan di mana Chow Liu Hiang Apa telah masuk perangkap musuh Lalu kemana perginya Goan Sui Hun Juga Hoa Chin Chin Sama sekali Oh Ti Hoa tidak tahu Bila mana seorang sama sekali tidak tahu apa-apa terhadap sesuatu Maka segera dia akan merasa takut Rasa takut selalu timbul bersama dengan rasa ketidaktauan Sekonyong-konyong dalam kegelapan seperti ada orang berdehem Secepat terbang Oh Ti Hoa melayang ke sana dan berseru Kutu busuk Tapi suaranya lantas terputus Sebab ia lantas merasa orang ini bukan Chow Liu Hiang Baru saju orang ini hendak menyelingap lewat di sebelahnya Dengan cepat Oh Ti Hoa merentangkan tangan untuk mengalangi kepergiannya Ker, turun tangannya sekali Ini lain dari biasanya Gerakannya cepat Cuma menimbulkan desirangin perlahan yang digunakan adalah gaya cepat dan potong Tapi orang ini dapat bergerak dengan enteng dan gesit seperti badan halus Meski sekaligus Oh Ti Hoa melancarkan tuyuh kali pukulan Tapi ujung baju orang saja tak tersentuh olehnya Ia menjadi sangsi apakah dalam kegelapan terdapat seorang sebagaimana disangkanya Tapi disini barusan jelas ada seseorang Kecuali orang itu bisa menghilang Kalau tidak dia pasti masih berada disini HMM tak peduli kau setan atau manusia Yang pasti jangan harap dapat kabur dari sini Jengek Oh Ti Hoa Mendadak ia menghantam beberapa kali secara membadai Sekarang tak dipusinkan lagi apakah angin pukulannya yang menderu dan didengar lawan atau tidak Kini tak terpikir lagi olehnya akan dapat merobohkan lawan Yang penting orang harus dipaksa menangkis atau balas menyerang Maka terdengarlah suara angin pukulan yang menderu Segenap penjuru diliputi angin pukulannya yang dasyat Ilmu pukulan Oh Ti Hoa memang jauh lebih hebat daripada kekuatannya minum arak Dalam kegelapan mendadak bergema pula suara berdehem orang ini Haha, memang sudah ku ketahui, belum lanjut ucapan Oh Ti Hoa Seketika ia urungkan olok-oloknya sebab mendadak ia merasa pergelangan tangan kirinya digores perlahan oleh sesuatu benda yang dingin Segera pula tenaga pada tangannya itu lenyap Tangan setan tanda seru Apakah betul tangan setan? Kalau tidak mengapa begini dingin? Dan begini cepat? Oh Ti Hoa meraung murka, kepalan kanan terus menghantam Pukulan ini hampir menggunakan segenap tenaganya Andaikan tidak dapat merontokkan gunung sedikitnya juga bisa menghancurkan batu Tapi dalam kegelapan lantas terdengar orang tertawa perlahan Suara tertawa itu begitu perlahan, begitu lirih, seperti ada dan juga seperti tidak ada Tau-tau suara itu berada di belakang Oh Ti Hoa Cepat Oh Ti Hoa membalik tubuh terus menendang Akan tetapi suara tertawa itu sudah jauh di sebelah sana dan mendadak tidak terdengar lagi Betapapun tabah Oh Ti Hoa tidak urung ia merinding juga Saya umpama yang ditemuinya ini bukan setan tapi manusia Gerak tubuh orang ini sungguh secepat setan iblis Selama hidup Oh Ti Hoa tak pernah menemui lawan yang begini menakutkan Mendadak terdengar pula suara orang datuk satu kali Suara ini sedikitnya sudah empat lima tombak jauhnya Oh Ti Hoa mengreget, sekuat tenaga ia melayang ke sana Dia tidak peduli lagi apakah setan atau manusia Juga tidak peduli ada apa di depan sana Biarpun menumbuk dinding hingga kepala pecah juga tak terpikir lagi olehnya Memang begitulah watak Oh Ti Hoa Bila mana dia sudah geregetan maka segala apapun tidak dipedulikan lagi Sekalipun ketemu dia melawang juga dia berani melabraknya Apalagi cuma seorang setan cilik yang tidak berani muka berhadapan muka Karena terjangan yang cepat benarlah lantas ia menumbuk sesuatu benda Rasanya sangat lunak, tapi juga terasa keras Jelas seorang manusia Dan siapakah manusia ini? Padahal tubuhkan Oh Ti Hoa ini sangat keras Biarpun pohon juga akan ditumbuknya hingga tumbang Tapi orang ini masih tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak Oh Ti Hoa terkejut segera telapak tangannya memotong ke leher orang Serangan ini sangat cepat, siapa tahu orang ini terlebih cepat daripada dia Sekali berputar tahu-tahu ia sudah berada di belakang Oh Ti Hoa pula Kejut dan gusar Oh Ti Hoa segera ia bermaksud melancarkan serangan Dan kedua tak terduga orang itu lantas berseru tertahan di belakangnya Hi, siau Oh hidungku hampir peyot diterjang olahmu Apa ini belum cukup Coh Liu Hiang? Orang ini ternyata Coh Liu Hiang adanya Hampir saja Oh Ti Hoa mencaci maki Dengan dongkol ia berkata Berengsek, ku kira benar-benar ketemu setan Kiranya kau si kutu busuk tua ini? Coba katakan mengapa sejak tadi kau tidak bersuara Dan kenapa mesti lari barangkali kau memang Ketemu setan, jawab Coh Liu Hiang Sejak tadi aku berdiri di sini kau sendiri yang menerjang kemari Sejak tadi kau berdiri di sini Oh Ti Hoa menegas dengan melenggong Ya bilakah ku tinggalkan tempat ini Jadi orang yang baru saja bergebrak dengan ku Bukanlah dirimu bilakah pernah kita bergebrak Habis di mana, di mana orang tadi Orang siapa baru saja ada orang lari ke sini Masa kau tak tahu barangkali kau lagi mimpi? Setan saja tidak ada di sini Di mana ada orang kata Coh Liu Hiang Oh Ti Hoa mengembus nafas dingin dan tidak dapat bicara lagi Ia tahu reaksi Coh Liu Hiang biasanya sangat cepat Daya rasanya juga sangat peka Apabila ada orang melayang di sampingnya Tidak nanti dia tidak mengetahuinya Tapi orang tadi jelas berlari menuju ke sini Dan Coh Liu Hiang juga jelas berada di sini Lalu mengapa dia sama sekali tidak merasakan apapun? Oh Ti Hoa menghela nafas Lalu bergumam Wah, apakah sekali ini aku memang benar-benar ketemu Setan mendadak ia turun tangan pula Dan mencengkeram uratna di pergelangan tangan orang ini Sambil mementak dengan dengis Sesungguhnya siapa kau masa Suaraku saja tidak kau kenali lagi Jawab Coh Liu Hiang HMM, yang terlihat saja belum tentu benar Apalagi yang terdengar Jenge Oh Ti Hoa Agaknya sekarang kau sudah banyak belajar Lebih telili Ujar Coh Liu Hiang dengan gegetun Jika benar kau si kutub busuk Mana geretan api tadi ada Baik Coba nyalakan api Ingin ku lihat Melihat apa melihat dirimu Tapi tanganku kan harus kau lepaskan dulu Baru aku dapat Belum habis ucapan Coh Liu Hiang Mendadak di kejauhan berkelebat sinar api Sesosok bayangam orang segera berkelebat lenyap bersama letikan api Oh Ti Hoa tidak lagi percaya kepada orang ini Kontan kepalanya menjotos Ia tahu di terowongan gunung ini Selain Coh Liu Hiang pasti tiada orang kedua yang membawa geretan api Sekarang sinar api tampak menyala di tempat lain Dengan sendirinya orang di depan ini bukanlah Coh Liu Hiang Logika ini sama halnya dengan satu tambah satu sama dengan dua Sederhana sekali Siapapun dapat menghitungnya Biarpun sebelum ini Oh Ti Hoa sering salah hitung Tapi sekali ini pasti tidak keliru lagi Dengan tangan kanan ia pegang pergelangan tangan orang itu sehingga orang itu tidak dapat bergerak lagi Maka jotosannya pasti juga akan kena sasarannya dengan tepat Tidak mungkin meleset Tak peduli kau manusia atau setan yang pasti sekali ini akan kuhajar kau hingga kelihatan wujud asalmu rasa dongkol ini sudah ditahannya setian lama Sekarang ada kesempatan baik Lata sungkan-sungkan lagi Pukulan ini dilontarkan dengan sepenuh tenaga Bila muka orang ini terpukul mustahil kalau kepala orang ini tak penyuk Siapa tahu pukulan yang tepat dan jitu ini akhirnya tetap mengenai tempat kosong Mendadak ia merasa siku kanan kesemutan Pergelangan tangan orang itu tahu-tahu memberosot lepas Krek karena memukul terlalu keras dan tidak kena sasaran fa pergelangan tangan oh tihoa sendiri tertilir Keruan oh tihoa terkejut, cepat ia melompat mundur, blank Sungguh celaka entah apa yang ditumbuk nefa ingin mundur pun tidak dapat lagi Kedua tangannya yang satu kesakitan dan yang lain kesemutan diangkat saja tidak sanggup lagi Bila sekarang lawan menonjoknya satu kali, barulah benar-benar jitu dan tepat Kecuali menerima pukulan rasanya tiada jalan lagi bagi oh tihoa Diluar dugaan pihak lawan ternyata tidak memberi reaksi apa-apa Oh tihoa mulai berkeringat dingin, ucapnya dengan mengertak gigi Tunggu apa lagi? Jika berani hayolah maju siapa takut padamu terdengar orang itu menghela nafas dalam kegelapan Katanya, sudah tentu kau tidak takut padaku Cuma akulah yang rada-rada takut padamu Sekonyong-konyong sinar api berkelebat lagi Sekali ini api menyala di depan mata oh tihoa, seorang memegang Geretan api dan berdiri beberapa kaki di sebelah sana Siapa lagi diakalau bukan coh liuh yang Oh tihoa jadi mendelik sehingga biji matanya hampir meloncat keluar gumamnya dengan bingung Kau, di, bilakah kau datang ke sini sudah setengah hari kau bicara denganku Kepalaku hampir saja pecah kau pukul Sekarang malah kau tanya bilakah aku datang ke sini Jawab coh liuh yang dengan menyengir Selain kau, siapa pula yang sanggup berbuat demikian? Jika aku tidak takut padamu Siapa lagi yang ku takuti muka oh tihoa menjadi rada merah Katanya Yang tadi kan bukan kau yang kupukul Jelas tadi kau berada di sana Sekarang ia dapat melihat tempat berkelebatnya cahaya api tadi defkat dengan lubang keluar sana Yang kau pukul justru diriku Kata coh liuh yang Tentu saja oh tihoa melongot Katanya kemudian dengan tergagap Yang kupukul adalah kau Lantas siapa orang itu? Mengapa dia juga mempunyai geretan api coh liuh yang tidak menjawab? Dia memang tidak perlu menjawab Sebab oh tihoa sudah paham dengan sendirinya Jika orang itu bukan coh liuh yang dengan sendirinya dia adalah guan suihun Orang lain dilarang membawa geretan api atau sebangsanya Sudah tentu guan suihun satu-satunya orang yang dapat dikecualikan Dia adalah penguasa pian hok tu ini Biarpun geretan api di seluruh dunia ini diangkut ke sini juga tiada seorang pun yang dapat melarangnya Lubang keluar terletak di sana Jangan-jangan ia sudah lari keluar Kata oh tihoa Coh liuh yang tertawa jawabnya Sekali ini agaknya benar ucapanmu Jika kau tahu siapa dia Mengapa tidak kau kejar Kata oh tihoa dengan menyesal Sebenarnya aku ingin mengejam ya Tapi sayang tanganku dipegang oleh seseorang Kata coh liuh yang Muka oh tihoa kembali merah ucapnya Dia seorang buta mana terpikir olehku bahwa dia juga membawa geretan Memangnya siapa yang menentukan peraturan orang buta Tidak boleh membawa geretan Tanya coh liuh yang Apa gunanya dia membawa geretan Ya geretan memang tiada guna baginya Mungkin cuma untuk memikin kau memukul kawan sendiri saja Sudah tentu oh tihoa mafhum Bila mana jotosannya tadi berhasil merobohkan coh liuh yang Maka ia sendiri pun jangan harap akan dapat lolos dan sini dengan hidup Walaupun dalam hati tahu begitu Namun di mulut lain lagi bicaranya Memang ada sementara orang yang lain di mulut dan lain di hati Dalam hati mungkin membenarkan Tapi di mulut pun tidak mau mengaku salah Oh tihoa berkata pula Apapun juga yang pasti tiada seujung rambutmu yang terganggu olahku sebaliknya kau Aku kenapa tanya coh liuh yang Sampai sekarang tidak kau kejar dia tapi masih membawai temanmu disini Jenge oh tihoa Seumpama benar pukulanku tadi tepat mengenai kau Juga takkan membinasakan kau Tapi sekarang aku sudah hampir mati sesak napas karena bau busukmu Biar ku kejar juga tiada fadahnya Pasti tak bisa menyusul Ucap coh liuh yang adem ayem Kau omong iseng atau membawai bau busuk jauh lebih baik daripada berdiri melongot Kecuali menyiarkan bau busukmu Apakah tiada pekerjaan lain lagi bagimu teriak oh tihoa dengan menyongkol Apa yang dapat ku kerjakan lagi tiosem, kualem, engban li dan lain-lain Semuanya berada di luar Sekarang Goan Suihun sudah mengeluyur keluar Masa kau masih mengobrol disini selain tiosem dan lain-lain itu di luar Masih ada orang lain lagi tidak sudah tentu ada Ada berapa banyak sedikitnya ada belasan atau likuran orang Jika masih ada berpuluh orang lagi hanya sendirian Masa Goan Suihun berani keluar roh tihoa jadi melengap katanya Jika dia tidak keluar, lalu kemana? Mana ku tahu jawab coh liuh yang Jika kau pun tidak tahu, lalu siapa yang tahu ujar roh tihoa dengan gelisah Siapapun tidak ada yang tahu, jawab coh liuh yang Tempat ini adalah sarangnya Jika tikus sudah sembunyi di dalam liangnya Kucing yang paling lihai pun tidak mampu menemukannya Apa ditinggal begini saja jika tak dapat menemukannya Konon dalam hadis kau muslim Ada sabda nabi yang mengatakan Jika gunung tidak mau datang ke depanmu Maka datanglah kau ke depan gunung Apa arti sabda nabi ini artinya Jika kita tak dapat menemukan dia Maka biarkan saja dia yang mencari kita Dengan berdiri menunggu di sini Oh tihoa menegas Apa salahnya berdiri di sini Rasanya juga tidak ada tempat lain yang lebih baik daripada tempat ini Dan kalau dia tidak datang kemari Memangnya kau mempunyai akal lain yang lebih baik Oh tihoa tidak dapat menjawab Dia memang tidak punya akal lain Terdengar coh liuh yang bergumam Entah bagaimana rasanya Kalau pergelangan tangan keseloh Sakit atau tidak sakit Atau tidak adalah urusanku Perduli apa dengan kau teriak Oh tihoa Tidak ingin ku betulkan Ujar coh liuh yang Bisa ku betulkan sendiri Tak perlu kau merisaukannya Jika kau dapat membetulkannya sendiri Mau tunggu apalagi baru sekarang Oh tihoa bekerja Ia tarik pergelangan tangannya yang terkilir itu dan dibetulkan pada tempatnya Lalu berkata Terus kerang Saking dongkolnya karena ucapanmu Sehingga ku lupakan tanganku yang keseloh ini Habis bicara Ia sendiri pun tertawa geli Tapi segera ia berkerut kening dan berkata pula Himana kim lengci Belum kau temukan dia Sudah ku cari setengah harian bayang Seorang pun tak kulihat Ujar coh liuh yang dengan menyesal Tapi aku malah melihat satu orang Kata oh tihoa Oh 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 Siapa tanya coh liuh yang Meski tidak betul-betul kulihat dia dengan jelas Tapi ku dengar suara batuk fa Malahan kena dirabat sekali oleh tangannya Teringat kepada tangan setan teng dingin itu tanpa terasa ia merinding kula Coh liuh yang menanggapi dengan tak acuh Jika kau tak jelas melihatnya Dari mana kau tahu dia manusia atau bukan Ah, jangan-jangan ada setan perempuan yang penujuimu lagi mendadak Oh tihoa melonjak dan berteriak Jika kau ingin menunggu lagi di sini silakan kau tunggu saja sendirian Dan kau tanya coh liuh yang Aku, aku akan pergi mencarinya Kau dapat menemukan dia yang akan kucarikan Tidak cuma Goan Sui Hun saja Memangnya siapa pula masih ada Nonaki melengci Hoa Cin Cin Dengan suara kerasoh tihoa menyambung pula Ku tahu Hoa Cin Cin sangat baik padamu Tampaknya kau pun jatuh hati padanya Tapi seharusnya kau tahu sekarang Yang keladi yang membunuh Koh BW Eta Isui ala Hoa Cin Cin Yang membunuh peklak juga dia Kejahatan yang diperbuat Nfa jauh lebih banyak daripada Goan Sui Hun Masa kau masih ingin mencarinya Choh Liu Hi yang tak menjawab Memang tiada sesuatu yang dapat diucapkan lagi Sekarang hanya satu hal yang masih belum kupahami Kata Oh tihoa pula Choh Liu Hi yang tertawa Katanya Tak tersangka ada juga urusan yang tidak kau pahami Aku tidak mengerti mengapa dia kenal Goan Sui Hun Dan sesungguhnya ada hubungan apa Antara mereka dengan sendirinya dia kenal Goan Sui Hun Kau sendirikan juga kenal Goan Sui Hun Tapi tampaknya mereka sudah lama kenal Kalau tidak mengapa ia mencuri rahasia Jing Hang Kep Sasik untuk Goan Sui Hun Choh Liu Hi yang hanya tertawa saja tanpa menanggapi Tertawa yang khas Setiap kali Choh Liu Hi yang tertawa khas begini Tandanya telah menemukan sesuatu rahasia Yang tak diketahui orang lain Sudah tentu kebiasaan ini sudah hafal bagi Oh tihoa Apalagi dia hendak tanya apa yang ditertawakan Choh Liu Hi yang sekali ini Pada saat itulah dalam kegelapan mendadak muncul sesosok bayangan orang Orang ini memakai baju hitam ketat berkerudung muka hitam pula Dan danannya tiada ubahnya seperti kelelawar yang terdapat di Pian Hok Tu ini Tapi gerak tubuhnya yang enteng dan gesit itu Tampaknya sekalipun Pian Hok Tu Chu Goan Sui Hun juga tak dapat menyusulnya Malahan manusia kelelawar ini memondongi lagi seseorang Baru Oh tihoa berkedip orang JTU sudah berada di depan mereka Choh Liu Hi yang tidak memberi reaksi sama sekali Jelas sudah kenal pendatang ini Siapa orang ini tanya Oh tihoa? Orang itu tidak menjawab ia cuma berdehem perlahan Seketika berubah air muka Oh tihoa nyata setan yang dipergokinya tadi Sedangkan orang yang berada di pangkuan setan itu justru adalah Kim Leng Chi Apakah mungkin orang yang menyalakan api tadi juga dia? Masa dia inilah orang yang tidak kelihatan itu? Kau kenal dia tanya Oh tihoa dengan suara parau Untung kenal, jawab Choh Liu Hi yang Siapa dia sesungguhnya? Care bagaimana kau punya kawan lain disini tanya Oh tihoa pula Dia bukan kawan lain, jawab Choh Liu Hi yang tertawa Habis siapa kalau bukan kawan lain Oh tihoa menjadi tambah bingung Didengarnya Choh Liu Hi yang lagi bertanya Nonakim terluka manusia kelelawar itu mengangguk Apakah parah tanya Choh Liu Hi yang pula? Orang ini menggeleng Dan yang lain-lain kembali orang itu menggeleng saja Baiklah, jika begitu, mari kita melihat keluar Kata Choh Liu Hi yang Lagi-lagi orang itu hanya mengangguk Mengapa tidak bicara? Apakah orang bisu demikian Oh tihoa membatin Jika bisa ia ingin menyingkap kerudung muka orang Cuma sayang, gerak tubuh orang ini benar-benar teramat cepat sekali Sekali memeluk pinggang, tahu-tahu sudah melayang beberapa tombak jauhnya Terpaksa Oh tihoa ikut saja dari belakang Tiba-tiba ia melihat pinggang orang ini sangat kecil mirip pinggang orang perempuan Setiba di mulut gua cepat Choh Liu Hi yang mendahului melayang keluar Jika dari atas ada batu jatuh diarlah menerima resiko itu Dengan sendirinya tiada batu yang jatuh dari langit Sinar seng suria di luar justru hangat dan cemerlang Namun sekalipun di bawah sinar seng suria yang hangat dan cemerlang itu sering juga terjadi hal-hal yang buruk dan menakutkan Manusia yang paling buruk adalah manusia mati Yang paling menakutkan juga orang mati Selama hidup Choh Liu Hi yang belum pernah menyaksikan orang mati sebanyak ini Semua orang yang berada di situ sudah mati Ada sebagian di antaranya yang sampai mati pun masih bergumung Meski mereka mati saling bunuh Tapi di balik peristua seram ini seakan-akan ada sebuah tangan yang menakutkan yang telah mendalangi mereka memainkan lakon yang tragis ini Napas Eng Ban Li sudah berhenti Tapi tangannya masih mencengkerah merat kaucu tiang Apapun juga dia telah menunaikan tugasnya Bagaimanapun kepribadian Eng Ban Li melulu semangatnya mati pun tidak mau lepas tangan sudah cukup mendapat penghormatan orang Tio Sam juga menggelepak di samping mereka Menelungkup dan tidak bergerak lagi Meski tiada mengalirkan darah pada tutahnya tapi napasnya juga sudah putus Jika yang lain-lain itu mati saling membunuh Lantas Tio Sam dan temannya dibunuh oleh siapa? Begitu juga Teng Sam Nyo dan Kualem Teng Sam Nyo meringkuk di balik batu karang yang gelap seolah-olah mati atau hidup tetapi tidak berani bertemu dengan orang lain Kualem mendekam di depan Teng Sam Nyo Terima kasih telah menonton!